Halo Pisces, selamat datang di bacaan bonus dan kali ini saya akan menggunakan 2 deck pertama adalah Path of the Soul Destiny Cards dan yang kedua adalah The Enchanted Map dua-duanya Oracle Card dan saya ingin melihat pesan apa yang ingin disampaikan kepada Pisces jika resonate ambil, jika tidak resonate lepaskan oke, disini saya akan mulai mengambil 3 kartu mulai dari kartu keempat kecuali kalau ada yang jumping satu, dua, tiga oke, Pisces apa yang bisa diambil dari sini? Pisces, kartu pertamanya adalah situasi Magical embrace the magic within all of your day-to-day experience jadi, Pisces disini situasinya adalah Pisces sendiri seperti jalan di sesuatu yang ajaib, sesuatu yang magical kayaknya dulu aku rasanya gak mungkin deh saya ngelewatin hal ini tapi, and yet, look at me now gitu ya jadi, Pisces juga masih wondering kenapa ini bisa terjadi ya saya gak pernah berpikir saya bisa oke-oke aja sekarang saya pikir saya akan tidak oke kalau ini misalnya akan berakhir something like that jadi, tetap ada sesuatu yang ternyata ternyata sendiri itu oke oh, ternyata saya bersama dia itu saya semakin bahagia ada sesuatu yang ditemukan oleh Pisces ya yang tadinya dipikir tidak mungkin action to take-nya adalah in flow this is expression in full flow jadi, diikuti aja situasinya karena ternyata tidak apa-apa jangan menahan jangan resisten ikuti saja semua flow semua aliran yang berada di depan mata Pisces outcome-nya adalah nurturing universe karena sebenarnya langkahmu itu adalah apa yang dibutuhkan oleh universe these scars encompasses all aspects of being divinely nurtured and supported ya barangkali buat Pisces yang dulu merasa dirinya tidak terlalu beruntung karena kenapa sih saya punya masalah tidak habis-habis gitu ternyata ini adalah bagian dari perjalanan Pisces dan sekarang magically secara ajaib semua masalah itu kayak dulu ternyata walaupun segitu susah aku tidak apa-apa ya dan sekarang aku bisa justru aku banyak belajar dari masalah-masalah masa lalu oh, barangkali karena nurturing universe karena saya ini sebenarnya memang diarahkan untuk melewati hal tersebut dan ini menunjukkan bahwa di dalam situasi apapun saya itu sebenarnya diperhatikan oleh the divine gitu ya dan di support dan sebenarnya tidak ada satupun hal yang buruk benar-benar gitu ya artinya dalam situasi terburuk pun gitu you survive gitu Pisces survive dari situasi yang paling yang paling yang orang pikir ih gila gila banget ya tapi i'm okay now it's okay semua oke gitu oke kita lanjut ke bacaan berikutnya Pisces saya ambil yang 6 kartu mulai dari kartu keempat seperti biasa Pisces satu, dua, tiga yang keempat saya ambil oke kita sudah dapat kartunya oke Pisces the past influence adalah listening an open heart will hear the message tapi ini situasi masa lalu situasi dimana dahulu Pisces mendengarkan sesuatu berarti saat ini Pisces justru tidak mendengarkan lagi the present point of vintage adalah education belajar bahwa Pisces tidak harus mendengarkan semua mungkin kalau menurut saya dulu semua orang seperti meminta bantuan pada Pisces dan Pisces mendengarkan tapi Pisces belajar dari masa lalu education life is filled with lesson be teachable ternyata memang yang harus dilakukan Pisces adalah selektif dalam mendengarkan what you resist if moonlight moonlight your intuition allows you to see beyond the mundane logical and analytical follow it jadi dulu sebenarnya udah rasan-rasan gitu loh Pisces udah belajar bahwa punya intuisi ya lebih lebih cepat menangkap situasi daripada kebanyakan orang bahkan di situasi yang paling subtle yang paling tidak terlihat Pisces bisa merasakan tapi ah enggak ah enggak mungkin ah dia minta ini kayaknya dia emang benar-benar butuh yaudah berikan saja masa sih aku gak nolongin orang gitu ya tapi sudah belajar ternyata pertolongan dari Pisces mengambil banyak energi dari Pisces tidak menolong dia dan tidak juga menolong Pisces ya jadi sebenarnya Pisces sudah banyak-banyak belajar dari hal tersebut dan itu yang yang sebenarnya masih rasanya Pisces masih suka enggak enak hati kalau sudah tahu dalam hati kan ini orang kayaknya sih mintanya enggak gitu-gitu amat sih dan dia juga pasti akan ngomongnya tidak bisa dipercaya gitu ya tapi udahlah masa sih begitu jadi kayak yang bantah itu adalah Pisces sendiri unexpected helpnya adalah solitude somehow entah kenapa ternyata Pisces akhirnya sendiri dan ini sendiri justru membuat Pisces paham oh ternyata ini adalah bantuan saya menjadi sendiri itu saya tidak sedang dihukum tetapi saya sedang diberitahu oh ternyata kalau sendiri itu tidak apa-apa ya ternyata kalau sendiri itu justru saya bisa menikmati apa yang menjadi milik kita tanpa harus diambil oleh orang lain dan kita lihat ada gambar bulan disini dan ada gambar refleksi jadi sebenarnya ini adalah tempat dimana Pisces belajar banyak merefleksikan diri sendiri dan ya belajar banyaknya dari bulan gambar bulan ada gambar lampu di sebelah kanan ya banyak sekali revelation pemahaman ketika Pisces sendiri I am comfortable in my own skin as I detach to replenish my soul pada akhirnya Pisces mengembalikan jiwanya gitu loh kayak orang ngumpulin jiwanya gitu ya yang tadinya yang tadinya tersebar kemana-mana dikumpulkan lagi dan merasa utuh Pisces merasa utuh lagi dengan punya kesempatan menjadi sendiri atau bersendiri the next right actionnya adalah storm filled so mungkin dengan sendiri kembali energinya yang terjadi adalah these two shall pass ya ini artinya the next right actionnya kalau misalnya berat banget sendiri karena tiba-tiba merasa lonely banget ya loneliness itu tidak akan selama-lamanya kesendirian itu tidak selama-lamanya bahwa kesendirian sekarang itu adalah gift pemberian supaya Pisces paham semua kayak satu chapter untuk mengumpulkan semua informasi yang lalu memahami jadi tidak sibuk untuk ngurusin orang lain ya sehingga paham untuk oh ternyata dulu itu saya tidak terbantu oh ternyata saya akan terbantu begini tapi kok gue lonely sendiri banget Pisces jangan berpikir bahwa kalau kamu sedang sendiri sekarang itu kamu akan sendiri selamanya tidak this too shall pass ini semua juga akan berganti kita udah tahu bahwa yang namanya roda kehidupan selalu berputar sekarang adalah kesempatan Pisces sendiri manfaatkan kesempatan sendiri ini untuk belajar banyak refleksi tentang diri sendiri ya ngumpulin jiwa gitu lah bahwa ini sebenarnya adalah gift ya buat Pisces untuk lebih paham apa kelebihan kamu apa keinginan kamu dan apa yang menyedot energimu the probable future destination adalah coming apart now it's time to take separate path kalau saya melihat ini adalah saya yakin bahwa walaupun akhirnya adalah tidak bersama dengan orang tersebut tidak bersama dengan institusi tersebut atau pekerjaan tersebut tetapi sebenarnya di depan ada path yang berbeda yang Pisces akan temui tetapi memang belum dilihat sekarang sekarang baru penyelesaiannya new beginningnya akan terjadi kemudian oke Pisces ini yang terlihat dari kartu ini ya menurut saya yang perlu dipelajari oleh Pisces memang adalah selective listening ya karena jika Pisces masih terus mendengarkan permintaan orang lain mereka sebenarnya bukan meminta tapi merongrong ya bedakan mana yang meminta benar-benar meminta bantuan dan memang membutuhkan Pisces sepenuh hati dan Pisces juga sepenuh hati menolong dan kemudian mendapatkan kemari dan mana yang merongrong Pisces dan tidak perlu terlalu mendapatkan banyak perhatian dari Pisces karena Pisces sudah belajar bahwa itu tidak membantu siapa-siapa belajar dari sensitivitas dirimu ya dan percayalah walaupun rasanya tidak enak sendiri itu adalah hadiah karena pada saatnya nanti Pisces akan menemukan hal yang berharga di kemudian hari oke Pisces wanita yang dasar disini semoga membantu salam hati dan cahaya selamat menikmati